Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah nikmat iman yang hingga hari ini masih kita rasakan sehingga kita masih bisa menikmati menjadi seorang muslim dan tentunya kita terus berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa menjaga hidayah dan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang muslim yang kafah dan meningkatkan ketakwaan kita dari hari ke hari Salat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita yang telah memberikan pelita bagi cahaya kehidupan manusia dan semoga kita tetap diistikomahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu alaihi wasallam hingga bertemu dengan beliau di Telaga Alhamdulillah selamat malam teman-teman dan setelah melalui up and down bahwasannya kegiatan mungkin perdana ya untuk Insiera di kepengurusan yang sekarang ini bisa kita laksanakan yaitu Insiera Night Lecture suatu program di bawah bidang tridharma dan ini merupakan suatu ide yang mungkin sedikit banyak dipengaruhi atau diilhami oleh adanya Saturday Night Lecture dari Prof. Nakwib Alatas di Malaysia di mana beliau melakukan sharing terhadap berbagai macam pemikiran-pemikiran beliau untuk perkembangan Islam ke depannya dan mengingat posisi strategis Insiera sebagai kawah candra di muka bagi para cendikiawan muslim di Indonesia khususnya maka rasanya perlu bagi Insiera untuk menghadirkan suatu forum atau wadah khusus yang mana bisa diisi oleh para cendikiawan muslim tersebut untuk membahas berbagai macam pemikiran ataupun hasil riset yang baru saja dilakukan dan untuk kajian perdana atau katakanlah kuliah perdana malam ini maka kami dari Kusus Nasional Insiera mengundang Bapak Dr. Surwandono beliau adalah dosen sekaligus guru kita semua dan juga merupakan ketua umum Insiera yang pertama nah oleh karenanya izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan daftar riwayat beliau secara singkat karena yang dikirimkan ke saya ini sampai 19 halaman jadi mohon izin Pak Sur bahwa saya akan menyingkat CV yang diberikan yang pertama nama beliau adalah Dr. Surwandono SOS MSI beliau lahir di Bantul dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan unit kerja di Magister Ilmu Hubungan Internasional beliau mengelesaikan pendidikan S1 beliau di Universitas Erlangga di tahun 1994 kemudian melanjutkan studi master di UGM dan lulus tahun 1999 dan studi doktoral beliau juga ditempuh di UGM dan lulus tahun 2012 dan banyak sekali penelitian-penelitian yang telah beliau lakukan dan tentunya banyak yang merupakan suatu terobosan dalam wacana Islam kontemporer kita tahu mungkin salah satu buku beliau yang terkenal itu yang berjudul tentang resolusi konflik di dunia Islam kemudian beliau juga di dalam data yang saya lihat di sini melakukan penelitian pengembangan wisata halal yang kreatif, objektif, dan produktif kemudian improving peace building capacity for Indonesian diaspora in Malaysia to enhance Indonesia-Malaysia relations kemudian beliau juga melakukan penelitian teritorialisasi dalam kedaulatan negara studi tentang program rekonstruksi perumahan pasca bencana di Aceh tahun ke-2 ini berarti multi-year kemudian juga ada studi evaluatif terhadap konstruksi tata kelola keamanan security governance dan ini masya Allah mendapatkan pendanaan dari Dikti kemudian juga ada studi evaluatif terhadap maaf, sistem informasi deteksi dini konflik sebagai piranti peningkatan kapasitas Muhammadiyah dalam pembangunan perdamaian di Yogyakarta kemudian juga ada menginterogasi upaya membangun harmoni dan membina toleransi di Indonesia dan juga ada improving capacity building for peacemakers stakeholders through information and communication technology on three cities in Asian countries dan masih banyak lainnya jadi banyak sekali hasil-hasil karya beliau yang kami pikir ini menjadi suatu terobosan yang meneguhkan posisi beliau sebagai salah satu cendikiawan salah satu pemikir Islam di Indonesia dan kita juga doakan beliau agar dalam waktu dekat permohonan untuk kenaikan pangkat menjadi guru besar dalam bidang hubungan internasional juga bisa diputuskan dan menjadi seorang profesor insya Allah dan untuk kesempatan pada malam hari ini beliau akan membahas suatu tema yang kami rasa cukup unik dan sangat tepat dilihat dari frame waktu mengingat insya Allah pekan depan itu adalah tahun baru hijriyah 1444 nah ini adalah suatu hal yang sangat strategis dan oleh karenanya ketika beliau mencoba untuk membahas hijrah dan diaspora dalam Islam kami pikir ini akan menjadi suatu judul diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan kami juga mengharapkan kepada kesediaan Pak Sur jika nantinya hasil dari diskusi kita malam ini bisa dituliskan menjadi sebuah artikel walaupun mungkin tidak artikel full yang nantinya akan menjadi bagian dari publikasi di insyarah mungkin itu saja pendahuluan dari saya dan mungkin tanpa memperpanjang waktu kepada Pak Surwandono kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ana aswad bin amiyya'i wa nursalim Muhammadin wa ana alihi wa aswadi ajma'in Qalallahu ta'ala fi kitabil karim awadu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim kepada ustadz aswi yang kami hormati dan kepada semua rekan-rekan pengurus insyarah maupun anggota insyarah yang berbahagia sebelumnya saya mohon maaf selama koordinasi mungkin pertemuan-pertemuan minggu malam saya sering tidak bisa menghadiri dua minggu terakhir ini masih terkena kata kalah di gigi ada bengkak sehingga sulit untuk berbicara kemudian di bawah itu terkena wasir sehingga dudukannya agak sulit tapi alhamdulillah ini sudah sekitar 5 hari terakhir ini sudah mulai membaik sehingga sudah mulai bisa duduk dengan lebih nyaman jadi ketika mas anak itu konfirmasi itu masih saya belum bisa menjawab terakhir itu karena khawatirnya tidak bisa duduk ketika membersamai teman-teman baru ketika yakin positif saya sudah mulai bisa duduk saya baru berani menjawab permintaan dari mas anak sebelumnya demikian baik teman-teman semua yang berbahagia saya sebenarnya sedang penelitian tentang diaspora di Indonesia yang mendapatkan hibah dari dikdi ini masuk tahun kedua bersama dengan mas ali maksum untuk tahun ini mas ali maksum dengan kami mendapatkan hibah dari dikdi juga tentang evaluasi diplomasi digital Indonesia dalam konteks artikulasi foreign policy nya ini juga sedang kita melakukan pendidian oke saya akan langsung masuk ke topik terkait tentang diaspora umum jadi studi tentang diaspora ketika nanti kita ngajak ya sebenarnya studi tentang diaspora ketika saya dulu di S1 ya kita tidak bisa punggiri diaspora itu sangat lekat dengan katakalah studi tentang Yahudi tulisannya katakalah roger-geraudi yang bercerita tentang diaspora Yahudi itu sangat mendominasi sehingga ketika dulu kita bicara diaspora seakan-akan kita pasti bicara Yahudi terus kemudian di tahun-tahun 2000 ada fenomena cukup menarik dimana diaspora dari China China adalah salah satu negara yang memiliki diaspora paling banyak dan Indonesia nanti menjadi juga salah satu negara dengan diaspora terbanyak kelima setelah katakalah nanti ada China kemudian ada India India juga cukup banyak dan Indonesia juga cukup nomor 5 bersama nanti dengan teman-teman dari China memang ada karakteristik yang berbeda diaspora Indonesia dengan diaspora India ataupun diaspora rata-kelah China kita tidak bisa penggiri kalau diaspora China itu sampai bisa membuat entitas negara contohnya rata-kelah seperti di Singapura kalau diaspora India itu juga tidak bisa kita penggiri sampai menjadi entitas kekuatan partai politik di negara salah satunya yang ada di Malaysia populasi India cukup banyak sehingga jadi kelompok politik kalau di Indonesia kita tidak bisa menggiri diaspora itu masih berserakan belum dikelola diaspora 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 yang berhasil diaspora diaspora yang diminta bantuannya untuk membantu pembangunan Indonesia sedangkan diaspora yang tidak berhasil yang dikerja di sektor 3D itu tentu tidak bisa dikelola itu sedikit pengantaran saya akan masuk kepada studi tentang diaspora dan bagaimana posisinya nanti tentang kaum muslimin jadi saya mengumpulkan dari website skopus.com dengan menggunakan kata diaspora secara umum saya tidak membatasi tahunnya saya tidak membatasi area jurnalnya termasuk apidiasi penulisnya itu saya saya buka semuanya tidak ada yang restriksif kita mendapatkan sekitar kata-kata 17.000 artikel 17.000 tulisan tentang diaspora yang kemudian ketika kita lacak dengan menggunakan foster kita mengolah kita tidak bisa pungkiri kemudian ada satu variable berkait tentang kata-kata yang kita sebut dengan teman-teman muslim nanti kita bisa lihat nanti populasinya ada di sini nanti ada sedikit kata muslim kita masuk ke dalam slide berikutnya akan tampak nah ini ketika kita bicara diaspora muslim dan diaspora ketika kita lacak kita tidak bisa berkumpul diri ketika kita berbincang tentang diaspora bagi seorang muslim maka kecenderungan sebagian besar diaspora muslim itu sebagai katalah migen warga jadi orang muslim itu melakukan diaspora itu sebagian besar sebagai upaya untuk melakukan mencari makkah ibaratnya seperti itu hingga tadi saya mengutip salah satu surat ayat dalam surat al-tum'ah yang sedikit banyak bercerita untuk bagaimana kita nanti mencari mencari riski bukan mas riski himawan mencari riski ada juga ayat yang lain yang juga cukup menarik kalau yang satunya itu mencari riski yang satunya nanti ada dalam surat an-ahal itu ada ayat yang juga cukup menarik dengan menggunakan riski yang sama agak mirip di depannya kalau yang satu fangtasiru fil'ad kalau yang satu ful fangtasiru fil'ardi sumang buru kai baka na'ah di batu muka di bina jadi orang melakukan proses pepergian orang melakukan proses perjalanan di muka dunia selain untuk mendapatkan riski dari Allah juga untuk mencari pengalaman untuk melihat katakanlah fenomena-fenomena orang-orang yang melakukan kedistaan hari ini kaum muslimin belum banyak bercerita seperti itu kalaupun ada kemudian hari ini sering dibeli habisat jadi agensi kaum muslimin kita sebut filantropi islam terakhir dalam konteks ya dua sampai satu bulan terakhir ya mohon maaf dengan plus minitnya asli tepat banggat itu mengalami si 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 cipra yang sebelumnya sedang mau menjalankan katakanlah perintah dalam Al-Qur'ad untuk kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang melakukan kedistaan tersebut tapi mungkin karena ada problem tidak akunteturnya kemudian hari ini ACT mendapatkan cobaan sangat serius sehingga muncul tagline yang agak agak miris dengan tagline aktif tepat ini fenomena pertama yang kita bisa temukan kita juga tidak bisa pungkiri ketika kita berdincang tentang diaspora muslim itu ternyata ada fenomena variable yang kita sebut dengan variable ant diaspora muslim ini melahirkan karena para anak-anak yang tidak memiliki kewarnaan negara jadi kita tidak bisa pungkiri seumama diaspora Indonesia di Malaysia diaspora Indonesia yang ada di Filipina itu banyak kemudian hilang kewarnaan negara dan kita juga tidak bisa pungkiri para anak-anak diaspora yang ada di Myanmar kemudian tidak memiliki keluarga negara ini sudah banyak dipulis di tahun-tahun sebelumnya yang juga cukup menarik disini kita tidak bisa pungkiri ini ada ada narasi diaspora muslim itu terkait dengan salah satu variable teroritas dan ini ini ternyata dalam konteks artikel-artikel jurnal ketika kita bicara tentang diaspora dan muslim isu terorism itu menjadi sesuatu yang seksi sehingga bepergianya kaum muslimin itu mohon maaf akan berkait erat dengan data palafra juga pratika aktivitas-aktivitas terorism ini ini yang juga perlu kita bersama untuk melakukan proses menghasabah kita tidak bisa pungkiri pada kalah proses safarnya kaum muslimin yang sebenarnya kalau kita bicara tentang proses safarnya kaum muslimin sebenarnya kalau di tingkat internasional pada jumlahnya sangat banyak tapi tidak banyak orang menulis tentang safarnya orang muslim yang melakukan umroh pilgrim ke mekkah ataupun haji yang jumlahnya sangat banyak tapi banyak studi yang menunjukkan bahwasannya proses kepergiannya kaum muslimin itu kemudian digaindikan dengan stigma-stigma terorism kita tidak bisa pungkiri juga dalam konteks sejarahnya hijrah rasulullah apakah hijrah yang di awal pada anak-anak pada period sebelumnya kaum muslimin menakukkan hijrah menakukkan pepergian ke kata-kata ke Etudia seperti itu ke Haudhashya yang juga kemudian diiringi dengan diksi yang dibuat oleh kata-kata kaum kafir Tures yang di sana kemudian ada tokoh yang kita kenal dengan Amr bin As sebelumnya adalah salah orang penggawa penting diplomat kaum kuris yang luar biasa yang menempatkan kaum muslimin yang melakukan hijrah ke Abishyah itu posisinya dianggap dari kelompok-kelompok pengganggu keamanan di kata-kala Mekah dan juga berpotensi mengganggu keamanan di kata-kala di negerinya Pak Naukukis kata-kala ketiga itu sehingga kemudian itu diabadikan dengan sebuah surah Ali Imran ya ketika kita membaca ayat perakhir dari surah Ali Imran itu asbab anusurnya itu terkait tentang kesabaran kesabaran untuk siapa itu kesabaran untuk kata-kala Raja Mekah yang mendapatkan bullying yang mendapatkan tekanan serius karena memberikan pembilaan kepada kaum muslim dengan sebuah statement bahwasannya pernyataan Al-Quran tentang posisi Nabi Isa itu tidak banyak berbeda dengan pendapat-pendapat kata-kata kata-kala kaum kata-kala Nasrani kemudian itu membuat kata-kala Pak Jafar di Nabi Talib dan rombongannya mendapatkan suara politik kita juga tidak bisa kita punggiri begitu Rasulullah juga menemukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga mendapatkan stigma yang luar biasa jadi kata-kata kita tidak bisa punggiri banyak berita yang memberikan informasi kepada masyarakat Madinah yang menaraskan bahwasannya kaum Muslimin ini akan menjadi faktor yang membuat ketidak kata-kata nyamanan Madinah kata-kata kita tidak bisa binggiri kata-kata nama Madinah sebelumnya adalah namanya Yastrid secara makna liberalnya Yastrid itu sebagai ya mohon maaf dirah yang terkutuk dirah yang terlaknat dirah yang pokoknya kalau dalam istilahnya Ustaz Rudi mungkin gontor itu dari kata-katanya saya tidak tahu untuk gontor itu dari Kiroto Bosok gontor tempat yang kotor sehingga kemudian Trimurti itu berniat untuk menjadikan gontor sebagai Madinah sebagai wilayah yang jadi penerang bagi ponorok kita tidak bisa kita pungkiri kedatangan kaum muslimin di Yastrid nanti dipersonifikasi akan membuat Yastrid semakin terburuk semakin terburuk sehingga berita-berita bohong ini memang disampilkan secara sangat berbiasa tapi Rasulullah kemudian mengubah nama Yastrid menjadi Madinah jadi sebuah kota yang terkutuk kota yang tidak bisa berkembang kota yang buruk rupa buruk penduduknya buruk tata kelulahnya menjadi Al-Madinah Al-Mulawak sebagai kota yang terang senderang dan mengerahkan hari ini memang kita bisa saksikan Madinah sebagai sebuah kota yang sangat retip sebagai kota yang sangat usih dan sebagai kota yang ramah sangat berbeda kalau teman-teman nanti mungkin pergi ke Mekah itu Madinah sebagai sikulai kata-kata kata-kata kalau di Mekah kita tidak bisa pungkiri masih ada banyak hal-hal yang memang maksimal kita juga tidak bisa pungkiri dalam konteks studi di kopus dot com kita tidak bisa pungkiri diaspora kaum muslim ini posisinya ada variable 10 jadi kita tidak bisa pungkiri sebenarnya diaspora muslim itu juga ada kalah banyak dari unsur hal-hal yang baik untuk tolatul ini dan jumlahnya ini karena kalau dalam konteks semakin bergerak ke kanan di sini maka semakin update kita tidak bisa pungkiri ketika terorisme ini memang kata-kala tidak bisa kita pungkiri ini marak di tahun-tahun 2015 15-an kita tidak bisa pungkiri itu fenomena ancaman terorisme terkait dengan ISIS yang memobilisasi mujahidin seluruh dunia termasuk dari Indonesia yang banyak pepergian ke Suriah yang kemudian terstigma sebagai kelompok terorisme kita tidak bisa pungkiri banyak mujahidin dari Kim Zia yang juga melakukan banyak aktivitas-aktivitas mobilitas yang kemudian banyak cerita terorisme tapi dalam konteks kata-kata tahun-tahun terakhir terdeteksi bahwasannya kaum muslimin yang melakukan proses perjalanan proses kemudian menetap di negara lain kalau diaspora serat berandakan positifnya orang di satu negara yang menetap di negara lain apakah menjadi temporary resident apakah menjadi permanent resident kita tidak bisa pungkiri banyak kaum muslimin ini yang berpergian ke luar negaranya untuk alasan-alasan sekolah jadi Ustadz Rugi sampai pergi ke Mesir itu sekolah Ustadz Sazgi sampai ke Adagalah Malaysia kemarin sekolah banyak trennya sekolah dan ini trennya semakin besar ini saya perlu nanti dikelola lebih jauh agar jangan sampai cerita yang ini jadi dominan dan cerita yang ini juga jadi dominan jadi kita perlu menunjukkan bahwasannya diaspora muslim itu sebagai diaspora yang akan berfungsi kalau kita ambil dengan surat yang katalah yang Al-Furqan wa'iwadu rahman al-ladina yamsuna al-al-arfi hawna wa'idah khotobah tunil jahirina qol sal dalam surat Al-Furqan ini banyak ulama mentafsirkan jadi seorang muslim yang melakukan proses perjalanan keluar wilayahnya itu dalam konteks untuk melakukan proses pembelajahan dalam konteks proses mereka publik posisinya pepergiannya kaum muslim itu posisinya hijrahnya kaum muslim nanti itu posisinya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di luar wilayah kita tidak bisa pungkiri peran ini mulai muncul disini peran ini mulai muncul yang ini perlu kita kapitalisasi karena selama ini kalau seumama kita menafsirkan jadi banyak yang menggunakan taksir bahwasannya kaum muslim keluar negaranya itu kontaknya hanya untuk mencari riskinya Allah karena riskinya Allah di tempat dia dilahirkan ternyata kurang sehingga harus pergi kita juga tidak bisa pungkiri katakanlah seperti yang saya sampaikan di awal sebelumnya ketika kita bicara tentang kepergian kaum muslim untuk menjadi sakti untuk menjadi orang-orang untuk memberikan informasi terkait tentang fenomena orang-orang yang menyebabkan kezaliman agensi-agensi tadi belum banyak dilakukan dan ini kita bisa belajar banyak agar filantropi islam dimana aktivis-aktivis filantropi islam ini harus lebih profesional sehingga nanti mohon maaf filantropi islam itu bukan menjadi bagian mohon maaf kelompok-kelompok pendista tapi disum jadi kelompok-kelompok yang memberikan kesaksian yang terakhir yaitu diskusi awal ketika kita mengkaji dari skopus library jadi jadi ini tadi yang saya sampaikan di awal kita langsung bergerak ke sini jadi kita tidak bisa pungkiri ini yang perlu nanti kita kelola lebih jauh mungkin insira bisa melakukan aktivitas lebih jauh mungkin melakukan survei kita bisa melakukan survei saya melacak sejumlah artikel journal berkait tentang survei diaspora itu masih banyak dilakukan oleh mohon maaf teman-teman Indonesia yang banyak itu berkontribusi itu kalau saya lacak di skopus.com itu cerita di Belanda jadi kita tidak bisa pungkiri kalau muslimin dan dari Indonesia diaspora yang banyak diliti itu tentang di Belanda Belanda menjadi salah satu katakalah lokus yang menarik tentang diaspora kemudian yang juga saya coba lacak kita tidak bisa pungkiri ada namanya diaspora hijrah itu terkait tentang yang kita sebut sebagai temporary hijrah temporary diaspora cerita tentang traveling sama education tapi kita tidak bisa pungkiri mohon maaf hari ini kita tidak bisa mendapatkan data yang yang pas ya jadi ada sebuah isi yang memang tidak mengenakan dari kelompok-kelompok yang mungkin tidak suka terhadap aktivitas perpergian kaum muslimin ke ya mohon maaf kita sebut aja ke Mekah dan tidak ada stigma yang mengatakan kaum muslimin ini dia melakukan proses pemberosan aset-aset ekonomi karena melakukan kejalanan kepenuhi kata yang sebenarnya tidak produk sedangkan bisa jadi katakanlah kalau kita perhujur jangan-jangan religious traveling sama non-religious traveling jangan-jangan divisa yang dikeluarkan lebih banyak untuk non-religious traveling jangan-jangan cuma hari ini kadakala untuk yang non-religious traveling sulit dilacak datanya tapi kalau seumpama kita mau melacak berapa banyak pengeluaran kaum muslimin Indonesia pergi ke Mekah sama Madidah gampang dilacak datanya akan ketemu mungkin triliunan sehingga ada kelompok-kelompok yang mengini yang memang mengkritik tentang fenomena traveling muslim traveling untuk kadakala religious purposes yang education juga perlu nanti kita bisa kasih lebih jauh sehingga kemudian kita bisa berperan menjadi ibadu rahman diaspora tapi seorang ibadu rahman seorang diaspora yang berlogian dari luar wilayahnya itu secara secara serius dan sistematis kita tidak bisa bungkiri memang kalau teman-teman dari jamaah publik kita tidak bisa bungkiri memang ada banyak teman-teman publik itu menakukan proses menjadi diaspora dalam konteks temporer yang melakukan kurus-kurunya ke internasional tetapi nanti kita juga perlu kasih lebih jauh apakah kurutnya teman-teman publik ini efektif atau tidak efektif belum banyak dikaji hari ini orang boleh mengkaji kalau kita melacak studinya Pak Bill Kersing itu seorang profesor dari NUS itu sedang senang meneliti tentang jamaah publik dengan plus minute karena ada kelompok-lompok tertentu yang mencoba mengkaitkan jamaah publik ini dengan aktivitas-aktivitas di provisional ada yang mengkaitkan tetapi sampai sejauh ini belum bisa memberikan bukti yang kuat untuk menjadikan jamaah publik sebagai agen-agen kita tidak bisa pungkiri meskipun kalau kita belajar di Asia Tengah kita belajar di Uzbekistan jamaah tabrik itu sudah dimasukkan sebagai kelompok-kelompok yang beru kepada aktivitas agen-agen kapitalism sehingga kemudian jamaah tabrik bersama dengan muslim terakhir bersama dengan Islamik Moslem Uzbekistan itu dianggap sebagai organisasi terlaka maka dalam konteks ini kita perlu belajar lebih jauh tentang bagaimana cara nanti kita melakukan proses publik proses penyampaian informasi tentang Islam itu di luar negara kita secara lebih baik yang kedua ketika kita bicara studi tentang permainan hijrah kita tidak bisa kita pungkiri kalau seumama kasus di Indonesia Indonesia ketika kita belajar di Suriname kita belajar di Guyana jadi kita tidak bisa pungkiri Suriname sama Guyana itu negara yang ada di kawasan Amerika Latif dan menjadi anggota OIC jadi ketika itu saya coba lacak oh ternyata Suriname sama Guyana itu ternyata anggota OIC ketika kita lacak oh ternyata ini tidak lepas dari populasi dari Suriname sama Guyana itu muslimnya cukup banyak muslim itu diwarisi dari mana diwarisi dari Indonesia ini perlu dikelola secara lebih baik karena hari ini yang paling banyak dominan itu muslim itu sebagai refugi total refugi di dunia itu majoriti datang dari dunia islam yang hari ini yang agak mengerikan sejumlah negara-negara muslim justru tidak meratifikasi konsensi perlindungan kemungkinan karena real kalau kita bercerita jumlah refugi di dunia itu majoriti disumbang oleh muslim apakah refugi yang ada mohon maaf yang ada di sekitar Asia Tenggara itu juga dari kaum muslim refugi yang berasal dari Afghanistan dari Iran dari Syria dari Kurdi itu majoriti juga kaum muslim ini yang jadi jadi pelik ternyata katakala berpergianya kaum muslim itu dalam konteks jadi permainan hijrah kita tidak bisa penggiri teman-teman muslim yang ada di katakala Myanmar di Rohingya itu sudah jadi permainan hijrah tetapi mereka tetap tidak mendapatkan status keluarga negara yang terlihat sehingga mereka mendapatkan kelakuan-kelakuan yang tidak proporsional perlu sebuah kebijakan-kebijakan untuk naturalisasi kita tidak bisa penggiri kebijakan naturalisasi di dunia islam itu cenderung agak agak regresif tidak posisinya tidak progresif kaum muslim semua orang Indonesia yang mau naturalisasi menjadi warga Malaysia itu tidak mudah tidak mudah demikian juga katakala seumpama teman-teman dari katakala sejumlah negara konflik jadi ada temannya Pak Alimak Sum itu bercerita Pak Masum itu bercerita dengan saya ya banyak teman-teman dari Iran teman-teman dari kata-kata Allah Abadistan itu sekolah ke Malaysia itu berkali-kali untuk apa untuk kemudian bisa mendapatkan visa karena apa kalau kembali ke negara masing-masing situasinya tidak nyaman konfliktual maka kemudian sudah dapat master ngambil master lagi di tempat lain sehingga bisa jadi sekolah itu sampai 20 tahun dengan gelar yang yang sangat panjang semata-mata itu hanya untuk mendapatkan visa tinggal dan ternyata meskipun sudah memiliki gelar yang sangat panjang tidak otomatik mereka dianggap sebagai reputable people reputable citizen sehingga mudah bagi mereka untuk kemudian menjadi warga negra Malaysia ternyata juga sulit meskipun mereka sudah terdukti sebagai kata-kata sebagai effective people sebagai orang-orang yang reputable people tapi ternyata proses naturalisasi itu sudah sulit kecuali kalau kemudian lewat jelur-jelur perkahwinan ya itu perlu yang nanti kita kita kaji lebih serius karena dalam konteks tertentu ini banyak masalah kemudian yang perlu kita coba lacak lebih jauh ini ada kalah ini tadi yang sudah kita sampaikan ini sudah bisa skip saya akan mencoba melihat kalau tadi yang saya sebut insurat al-sirqad ini bercerita tentang kata-kata istilah di Quran itu ada dua istilah tentang istilah orang itu kepergian yang satu itu dengan makna-makna yang positif dan satu dengan makna yang yang satu dengan diksi Quran menggunakan istilah mahjuro jadi wakula rusul ya rubi inna kawunitak kuduhadra kur'ana mahjuro jadi istilah hijrah ini terkait dengan diksi agak negatif terkait dengan sesuatu yang diajukan sesuatu yang diajukan ini Rasulullah juga sampai menangis tidak mau istilah itu tidak naik di bukit paling tinggi di Mekah meninggalkan Mekah itu juga Rasulullah sempat menangis kenapa saya yang sebenarnya memiliki baik sangka kepada masyarakat di Mekah sebagai tempat lahirkan beliau kenapa beliau itu diajuhkan tidak sekedar beliau yang diajuhkan tapi Quran juga diajuhkan sehingga kemudian disini muncul sebuah diksi yang lain jadi kata hijrah disini dengan sebuah diksi waspir ala mayakul inawah jukum hajaran jemilah jadi dan berkata berlah yang kita utapkan dan insyaullah mereka dengan cara-cara yang baik jadi ketika kita para diaspora itu mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya kita di perintahkan untuk membalasnya dengan balasan yang protoksional yang baik bagaimana ini adalah surat al-furqan yang bersihkan wa'ibadu rahman al-radun ya sunnah al-arzi hauna wa'idah kota jawaban dengan jawaban jawaban salam kemudian kita juga lacak kata mahjuro ini kalau kita berada kita skip di sini kemudian kita ambil salah satu istilah yang maknanya positif adalah kata muhajiri jadi ada ada diksi dengan penggunaan kata mahjuro karena katanya tidak sama yang satu muhajirin kalau mahjuro itu diksinya sebagai orang-orang yang terbuang kalau muhajirin ini nanti terkait dengan orang-orang yang tidak terbuang sebenarnya orang-orang yang sebenarnya punya istiqomah untuk menjelaskan sehingga dalam konteks tertentu ya kita tidak bisa penggiri dalam konteks kita terlihat selehinya Imam Nawawi dalam hadis Ardain kita tidak bisa penggiri hadis sosial tentang inamal akmal bimiyat ini sesungguhnya terkait tentang fenomena hijrahnya kaum muslim seperti kelompok-kelompok menghasil dalam sejarah agama sebelumnya kita tidak bisa penggiri kalau di sejarah agama nasrami kita mengenal istilah tentang al-hawariyyum para kelompok yang melakukan pembilaan kepada Nabi Isa dan Hizala ini sama juga dengan kaum muslim yang melakukan hijrah untuk melakukan pembilaan kepada Rasulullah sehingga tersedia meninggalkan semua aset-aset yang mereka miliki ketika mereka menutupi Madinah dan merelakan diri menjadi permanen resident dan ini jadi fenomena menarik ternyata kata-kata menjadi proses naturalisasi itu sebenarnya sebagai sebuah kenisayaan kita tidak bisa bunti jangan kemudian kalau ada orang Indonesia kemudian karena berkontribusi banyak di negara lain dan kemudian isu hari ini kan para diaspora Indonesia itu kan progres kepada pemerintah karena pemerintah Indonesia belum memberikan ruang tentang kata-kata yang tersebut dengan isilah di keluarga negara dari keluarga negara kaum diaspora itu membutuhkan biar kemudian nanti ketika mereka beraktivitas di luar negeri tidak kemudian dituduh tidak nasionalis tidak dituduh tidak cinta tanah air bagaimana hanya Rasulullah juga sempat dikonfirmasi oleh para sahabatnya jadi begitu putuh Mekah Mekah itu berhasil dibahaskan para sahabat Ansuri ini sempat menangit karena akan dipastikan Rasulullah itu tidak akan kembali lagi jadi Rasulullah menyakinkan meskipun saya lahirnya di Mekah saya penduduk kota Mekah tapi saya akan kembali kemudian isu tentang duit keluarga negara ini perlu diindus terus karena ini akan bisa membuat kelompok diaspora Indonesia atau diaspora muslim ini tetap bisa berkontribusi pada negara di mana dia berada dan juga bisa berkontribusi kepada negara dia berasal sehingga ketika saya melakukan penelitian dengan melakukan proses analisis isi dengan menggunakan NVivo di sejumlah diaspora Indonesia di Malaysia kita tidak bisa pungkiri sebenarnya diaspora Indonesia itu dalam konteks pemberitaan di kadakalah media nasional yang melakukan ibaratnya konten analisis terhadap tiga media nasional apakah itu media di Republika apakah media itu di Pompas ada media yang di Malaysia juga ada dua kita lakukan penelitian kita kumpulkan populasi lebih dari 50 500 berita di kadakalah empat media masa di Indonesia sama di Malaysia sebenarnya diaspora Indonesia itu sebenarnya dalam konteks itu di Indonesia sama Malaysia lebih banyak diaspora Indonesia itu lebih banyak memberikan kontribusi dibandingkan mohon maaf diaspora Indonesia itu memberikan seban kita sebab bandingkan antara kontribusi dan antara seban tapi seringkali kita tidak bisa kumpulir meskipun diaspora Indonesia itu sangat kontribusi tapi posisi untuk kemudian mendapatkan perlindungan secara lebih maksimal ternyata masih jauh panggang daripada api sehingga kelompok-kelompok dari Wigand Care ini terus mendusa acara Indonesia segera meratifitasi konvensi perundungan pengungti sehingga posisi Indonesia di IOM ini bisa berubah statusnya dari observer menjadi permanent member kalau sudah bisa masuk ke permanent member maka dia bisa melakukan Indonesia bisa melakukan diplomasi yang lebih efektif untuk menekan negara-negara yang menerima sejumlah penuju Indonesia tinggal di luar sampai hari ini kita tidak bisa sebenarnya jumlah pengungsi yang sering datang ke Indonesia kata-kata kita sebut pengungsi rohingi yang datang ke Indonesia pengungsi Afghanistan Iran yang sempat mampir di Indonesia mungkin jumlahnya kata-kala tidak sampai jutaan tidak sampai jutaan tapi penduduk Indonesia karena sektor-sektor yang berbahaya majoriti diaspora Indonesia yang keluarga itu bekerja di sektor yang disebut dengan sektor 3D sektor yang pekerjaan perbaan yang tidak layak pekerjaan kotor pekerjaan pekerjaan yang berbahaya dangerous sama pekerjaan yang tidak manusia yang cawi dengan namanya digit tetapi ternyata ini belum banyak di kelahan yang baik kalau nanti kita meratifikasi perlindungan pengungsi kita akan kebanjiran pengungsi hari ini pengungsinya tidak lebih dari bilangan satu juta tetapi diaspora Indonesia yang ada di luar negeri dalam patus mohon maaf illegal migran jumlahnya jutaan yang illegal migran ini punya potensi luar biasa mendapatkan juta perjuangan di masing jadi sangat sulit ketika kata-kata mereka sudah datangnya sebagai illegal migran dan Indonesia tidak menjadi tidak jadi negara yang meratifikasi kemudian kita kasihan kepada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri sehingga kalau kita belajar diaspora orang kasir diaspora orang mohon maaf orang-orang kurdi semakin semakin kasihan karena banyak diaspora itu hari ini isu katakanlah human security-nya itu relatif tidak banyak dikong orang sehingga ini jadi tanggung jawab kita bersama mungkin kita bisa penelitian lebih detail lagi tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang mubalik sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menyampaikan gagasan Islam sebab ada masyarakat yang pernah segera lebih baik sebagai diaspora yang well-educated cintol bagaimana kita juga bisa pepergian kaum muslimin diaspora muslim itu juga bisa menjadi agensi yang sifatnya advokasi mengadvokasi apakah advokasi untuk humanitarian intervention apakah apa ini perlu kita durung jangan sampai kasus RTP ini membuat keinginan kita untuk menjadi advokat-advokat berkait tentang keberadaan kaum muslimin terutunya itu menjadi surut dan kita tidak bisa kita pungkiri tujuan orang perpergian untuk mencari nafkah ini harus kita singkatkan sehingga kaum muslimin diaspora muslim itu ketika mencari nafkah tidak lagi menjadi kata-kata mohon maaf di sektor kita harus kita ingkarin harus kita dorong diaspora muslim itu nanti ketika bergerja di luar negaranya itu bergerja di sektor sektor yang atas dan sektor sektor yang manusia demikian sedikit pengantar Ustaz semuanya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau kurang sistematis saya kembalikan kepada Ustaz Rizky untuk menjadikan ini topik berhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Khairan Ustaz Surwan Beno yang telah menyampaikan materinya yang dalam tempat kami cukup menarik artinya mampu memberikan insight baru di dalam memahami konsep HI di dalam Islam tetapi ditarik dari sudut pandang atau isu diaspora dan tentu saja persoalan mengenai diaspora ini adalah sesuatu hal yang lumrah dalam tradisi Islam klasik walaupun saat ini mungkin akan menjadi lebih memiliki tantangan akibat adanya realitas sistem internasional yang berbasiskan negara bangsa sehingga setiap Muslim tidak mudah untuk bisa berpindah dari satu negara ke negara lain berbeda misalnya seperti zaman dahulu ketika Imam Bukhari misalnya ketika hendak mencari atau mengkonfirmasi suatu hadith itu bisa berjalan dari Bukhara kemudian menuju ke Baghdad di Irak dengan bebas tapi kalau sekarang tidak bisa artinya banyak hal-hal yang memang sudah menjadi komplikasi tetapi ruh semangatnya tetaplah sama bahwa setiap Muslim hendaknya senantiasa untuk terus bergerak mencari rezeki karena bumi ini dilapangkan oleh Allah untuk bagi setiap hambanya untuk mencari rezeki sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Surwan Nono baik kita masuk pada sesi tanya jawab namun mungkin sebelum saya buka sesi tanya jawab karena kita masih punya waktu yang cukup panjang mungkin izinkan saya untuk mengundang terlebih dahulu Mas Hasbi Aswar selaku Ketua Insiera mungkin untuk memberikan tanggapan gitu ya dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sur sehingga diskusi kita juga akan menjadi lebih menarik kepada Mas Hasbi dipersilakan terima kasih Mas Reseki waduh ini ini apa namanya malam ini saya kira sangat luar biasa ya diskusinya dan terima kasih untuk Ustaz Surwan Dono sudah berpagi tentang diaspora dan saya kira ini mungkin saya jarang sekali menemukan tulisan tentang diaspora dalam konteks muslim kita mungkin sering mendengarkan dan membaca tentang dakwah tentang fungsi tentang muslim yang belajar di luar negeri tapi dalam konteks diaspora dan pemutahan saya kira sesuatu hal yang jarang cuman cuman yang tadi ada sedihnya juga mungkin kalau bicara mengenai diaspora muslim itu kan ada kisah sedih dan ada kisah yang membuat kita senang dalam aspek dakwah penyebaran Islam misalnya saya kira banyak da'i-da'i internasional muslim sekarang yang saya kira sudah memiliki nama dan sudah berhasil mengajak banyak orang ke Islam misalnya itu mungkin bagi kita satu hal yang menyebira tapi di siang lain isu-isu terorisme misalnya termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sur misalnya isu pengungsi ternyata sebagai besar pengungsi karena konflik itu adalah muslim itu hal-hal yang sangat menyedihkan buat kita saya saya kira ini adalah sebuah riset yang menarik dan ditunggu nanti hasil risetnya kira-kira nanti di Insera mungkin dalam bentuk artikel ditulis di jurnal Insera misalnya atau di artikel pendek di website Insera juga cuma sekalian saya ingin bertanya Mas Rizky sekalian apa namanya kita akan tahu karena kita akan tahu bahwa muslim itu kan memiliki corak yang berbeda-beda tergantung latar belakang asal mereka orang Indonesia itu dikenal seperti ini misalnya di luar negeri orang Arab itu dikenal seperti ini di luar negeri orang Pakistan itu dikenal seperti ini nah itu mungkin juga menarik bagaimana pandangan Ustaz Suruhandona terkait dengan perbedaan-perbedaan muslim yang melakukan diaspora di berbagai negara itu saja mungkin masih saya tidak perlu berpanjang-panjang apa mewakili teman-teman Insera pengurus Insera mengucapkan terima kasih banyak padahal Ustaz Suruhandona telah bersedia berbagi panah-panah hari ini dan juga terkhusus teman-teman sekalian saya kira di seluruh Indonesia yang juga hadir malam hari ini bukan hanya di bagian barat tapi juga di Indonesia Tengah dan Timur kami sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman sekalian mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menyebarkan gagasan-gagasan Islam dalam konteks hubungan internasional demikian Mas Rizky terima kasih saya kembalikan baik terima kasih Mas Hasbi mungkin langsung kepada Pak Sur untuk pertanyaannya Mas Hasbi sebelum nanti setelah ini saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau memberikan tanggapan Tepadol Naskara Zik Madernun Ustaz Mas Gia untuk modek ini sebenarnya saya belum melakukan penelitian secara detail untuk tatlah kegaman diaspora memang yang sedang saya teliti hari ini tentang diaspora Indonesia ke Malaysia juga bukan langsung gelit dengan muslim tapi memang trendnya bisa punggiri dalam konteks klaster diaspora muslim itu ketika saya lacak dari studinya Skopus tadi kita tidak bisa punggiri memang kita belum melakukan identifikasi belum ada penelitian yang menarik tentang bagaimana diaspora muslim dari Pakistan semua tapi kalau semua kita lacak sejumlah isu menarik semua contohnya diaspora Mesir ke katakanlah ke Prantis kita sebut aja katakanlah sujunya Hasan Al-Tarik Ramadhan kita tidak bisa punggiri kemudian memberikan citra positif meskipun kemudian begitu citra positifnya tarik Ramadhan kemudian dihabisi tarik Ramadhan itu dihabisi karena sudah menjadi reputable people itu kemudian dihabisi dengan isu-isu ya mohon maaf asusilah kemudian nama beliau kemudian jadi jadi hancur kita tidak bisa punggiri memang ada juga sejumlah penelitian yang sudah menarik hari ini saya sedang mau menulis jurnal tentang kemudian diaspora muslim Indonesia di UK kita menulis tentang diplomasi masjid karena yang saya bimbing ini mungkin aktivis dari Nahdijita nanti kalau ini publis bisa jadi saya diprotes oleh teman-teman UMB loh kok tidak menulis kadangkala peran diplomasi publik Muhammadiyah karena yang terlihat itu peran diplomasi masjid Nahdhanul ulama di Inggris nanti semoga nanti bisa publis di salah satu jurnal tapi kita tidak bisa mungkiri teman-teman Indonesia yang sudah banyak ditulis sebenarnya kadangkala dari teman-teman di Indonesia meskipun di Muhammadiyah juga cukup banyak sebenarnya saya juga sedang mendinding ini mahasiswa yang masih di S1 tentang diaspora muslim yang ada di Australia bagaimana partisipasi diaspora muslim terutama khususnya teman-teman di PCIM dalam mengembangkan kadangkala citra baik Islam di negara dimana dia berada contohnya seperti itu ini nanti memang perlu dikaji lebih jauh sehingga corak yang ada dalam tulisan di Skopus itu menjadi jauh lebih berwarna karena hari ini kita tidak bisa pungkiri ternyata klaster besar ketika kita belajar diaspora yang dikaitkan dengan muslim itu isunya hanya isu kekerasan dan isu mohon maaf kadangkala mencari nafkah atau mengais nafkah di negara orang lain yang ya bukan dalam konteks mereka sebagai orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang bermertabat kita sehingga sehingga kemudian cipra ini yang memang jadi perlu nanti kita kaji lebih jauh jangan sampai katakanlah kaum muslimin yang berdiaspora itu sebagai the lesser people the lesser men kita katakan karena hari ini yang terjadi justru seperti itu kita harus mengubah stigma bahwasannya diaspora muslim dimanapun sehingga nanti kita berharap mungkin 20 tahun lagi ketika kita menggunakan skobus cerita terorisme itu sudah hilang cerita tentang migran workers itu sudah hilang karena hari ini trennya memang sama seumama katakanlah seumama teman-teman diaspora muslim dari kata kalah mahribi dari kawasan Afrika Utara ketika mereka pergi ke Eropa ya mohon maaf mereka bekerja di sektor-sektor pendidik bukan sektor-sektor yang bermertabat trennya memang seperti itu ketika mohon maaf kata kalah teman-teman muslim kemudian pergi ke Amerika Serikat ketika kita belajar diaspora dari kelompok-kelompok teman-teman berkulit hitam gitu kalah dari Afrika ketika dalam sejarah di Amerika saya pernah meneliti kata kalah nation of islam yang kata kalah Elijah Muhammad yang nation of islam itu kan kemudian di kalangan kaum muslimin justru di stik kemudian agak buruk karena nation of islam itu seakan-akan Elijah Muhammad seakan-akan mengklaim diri sebagai Nabi baru sebagaimana hanya Mirza Gulam Ahmad kita tidak bisa pungkiri memang ada stigma-stigma dulu kita tidak bisa pungkiri ketika kita belajar tentang diasporanya kelompok-kelompok kulit hitam itu memang majoritinya didominasi oleh kaum muslimin dan memang dalam konteks sejarah di Amerika ya orang hitam itu rata-rata bekerja di sektor-sektor yang tidak persisius hari ini kita tidak bisa pungkiri Obama bapaknya kan dari Kenya dari orang kulit hitam kemudian sampai dan diduga dari Kenya juga dari orang kaum muslim itu sehingga kemudian bisa menjadi seorang kata-kala presiden dan hari ini kita juga tidak bisa pungkiri diaspora muslim dari Pakistan ya Kemalai Idris itu sekarang sudah menjadi wakil presiden di Amerika seringkata ini nanti memang perlu kita kaji lebih jauh karena ada tren-tren menarik kata-kata diaspora muslim yang bekerja di sektor spot kata-kata kita tidak bisa pungkiri the best player di futbol itu hari ini banyak dihiasi oleh diaspora muslim ada Muhammad Salah ada Sadhi Umani ada dulu ada kata-kata yang pemain di Arsenal yang kemarin mampir kita tidak bisa pungkiri ada tren-tren diaspora muslim yang juga berkontribusi perlu dikaji begitu Ustaz Hasbi ini jawaban masih liardik jadi saya belum melakukan penelitian secara tapi memang cerita banyaknya memang diaspora pada umumnya masih dalam konteks oke baik terima kasih Mbak Surwandono atas jawabannya dan insya Allah kita akan buka sesi tanya-jawab mungkin untuk bisa maksimal dalam kita coba untuk buka satu pertanyaan atau mungkin secara umum ya tiga pertanyaan untuk satu sesi nanti kita akan lihat nanti kita akan lihat apakah waktunya masih memungkinkan untuk kita lanjutkan sebelumnya untuk Mas Fikri Artyanjah dan Rosan Abiyu mungkin bisa di mute lebih dahulu sepertinya oke baik untuk yang pertama kepada Mas Rudy Chandra Ustadz Rudy Chandra dipersilahkan ya Marizki terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Pak Surundari Bantono Sukandalu Ripun kabari Alhamdulillah sangat kangen menikah kuliah ini pun Alhamdulillah malam hari ini sakit belajar dari Bapak Doktor Surwandono menarik menarik sekali pembicaraan kita hari ini terkait dengan hijrah ini saya bisa lebih-lebih memaknainya dengan makna hijrah karena lebih dekat sekali saya teringat sekali ngomong tentang hijrah ini saya pernah menulis Pak Sur terkait dengan sejarah Islam mungkin ini salah satu kesempatan juga saya berdiskusi dengan Pak Sur Sukandono terkait dengan tulisan saya setiap ilmu setiap itu memiliki sejarah dan saya berusaha untuk beristihad bukan beristihad berusaha untuk memberikan sebuah saran bahwasannya hijrah di dalam Islam itu saya ma'nai juga sebagai awal mula dimana H.I. Islam itu dikembangkan jadi kita bicara tentang hijrah maka kita bicara tentang sejarah H.I. Islam itu sendiri kalau Barat punya sejarahnya sendiri maka Islam dalam konteks semoga internasional juga punya sejarah dan itu saya tuliskan dalam sebuah artikel bahwasannya hijrahnya Rasul wassalam dari Makkah ke Madinah adalah tonggak awal daripada sejarah Islam nanti untuk lebih detailnya bisa kita diskusikan kembali yang menarik lagi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sur Surwandono pada malam hari ini adalah saya kok memahami dalam perspektif diaspora ini dalam pendekatan mutri track diplomasi Pak Surwandono saya merasakan sendiri bagaimana realitas masyarakat Islam dan Indonesia yang banyak tinggal di Mesir dan di Saudi Arabia ini memiliki efek yang dua hal yang sangat berbeda pengalaman kami tinggal di Mesir itu kalau kita bertemu dengan orang-orang Mesir dan kita mengatakan Ahsanunnas Ahlan Antum Yahalwi Ahsanunnas artinya orang Indonesia itu orangnya baik-baik orangnya bahkan terbaik itu istilahnya orang Mesir mengatakan tetapi sebaliknya kalau kita bertemu dengan orang Indonesia di Saudi maka kita dianggap TKI maaf tidak mengecilkan dan mengecilkan makna daripada pekerjaan kita di sana tetapi memang berefek pada negatif bahkan saya pernah berdiskusi dengan Bapak AM Fakhir beliau pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Saudi beliau mengatakan kalau saya mampu untuk menghentikan keberangkatan orang Indonesia ke Saudi untuk menjadi tenaga kerja maka saya akan lakukan itu karena itu memperburuk citra kita di sana artinya dari realitas ini bisa saya simpulkan dan saya minta masukannya dari Pak Surah bahwasannya diaspora masyarakat Indonesia atau orang Islam itu harus ditopan dengan ilmu keilmuan artinya masyarakat Indonesia yang beri ke Mesir itu menjukan citra positif karena yang datang adalah para talibul ini mereka punya kapasitas keilmuan mereka di sana mencari ilmu sebaliknya mereka yang berangkat ke Saudi Arabia dari mayoritas masyarakat kita adalah mereka yang bekerja dalam faktor-faktor non-formal bahkan ini mungkin perlu di riset lagi tapi realitasnya memang seperti itu bahkan saya pernah meneliti saat S2 dulu tentang peran people to people diplomasi saya menemukan fakta bahwasanya diplomasi Indonesia di Mesir itu sebenarnya dari faktor first track diplomasi tidak begitu sukses sebenarnya jadi baiknya hubungan Indonesia dan Mesir itu justru ditopang oleh peran yang sangat aktif dari second track diplomasi dari masyarakat Indonesia yang yang bertindak sebagai pengembangan amanat untuk menciptakan dan mewujudkan citra Indonesia yang positif dan yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan bagaimana pandangan Pak Surah dari realitas-realitas yang saya sampaikan ini semoga ini bisa menjadi masukan atau tambahan bahwasannya diaspora itu penting tetapi bekal kita watazawadu zat yang kita bawa ini adalah jauh lebih penting daripada sekadar hanya keluarnya masyarakat Indonesia atau masyarakat Islam tanpa kapasitas ilmuwan dan citra yang mereka bawa ini sangat terpengaruh bagi citra Islam itu sendiri oh alam suat jasa kemokhiran atas ilmunya malam hari ini saya minta untuk tanggapan dari hal-hal yang saya sampaikan pada malam hari jasa kemokhiran terima kasih terima kasih Ustaz Rudy atas pertanyaan sekaligus pendapatnya dan mengingat belum ada lagi yang raise hand mungkin Pak Sur sembari menunggu bisa langsung menjawab atau memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustaz Rudy oh Ustaz COVID kan juga mau ya saya baru baru atau mungkin karena sudah ini boleh langsung dulu saja Pak Sur nanti setelah ini kita langsung ke masuk COVID baik ini menarik memang posisinya kita tidak bisa punggiri kalau kita lihat dalam kondisi sejarah Islam proses hidrahnya kaum muslimin apakah itu ke kata kalah syah kata kalah ketiga itu apakah ke Madinah itu lewat proses fasilitasi kata kalah dari pemimpin tertinggi jadi pepergiannya kaum muslimin ketiga itu itu terkoordinasi dengan baik sehingga ketika menghadapi tantangan ketidakpercayaan dari teman-teman yang mau didatangi itu dikirim seorang special envoy yang namanya Jafar bin Abi Talib kita gak bisa berhenti sehingga kehadiran kata talah negara mohon maaf kehadiran negara yang fasilitatif ini di era Rasulullah itu luar biasa Rasulullah itu mengirim seorang pemimpin Jafar bin Abi Talib yang memang memiliki kapasitas yang luar biasa untuk kata kalah memberikan informasi yang proper yang layak yang benar tentang Islam sehingga kemudian ini bisa menggagalkan upaya orang-orang kaum Qures lewat Amr bin As yang hendak kemudian mencitrakan buruk hijrahnya kaum muslimin demikian juga ketika Rasulullah itu hijrah ke ke kemudian itu juga ada proses fasilitasi yang luar biasa ini berbeda dengan kata kalah fenomena mohon maaf ya fenomena diaspora muslim pada umumnya bepergiannya diaspora muslim ke di dunia memang saya belum akan penelitian secara secara detail tapi kita tidak bisa pungkiri katakanlah dalam konteks studi di Malaysia itu jumlah ilegal migran dengan legal katakanlah diaspora itu jumlahnya lebih banyak ilegal migran ilegal diaspora Indonesia itu jauh lebih banyak ketimbang legal diaspora ini artinya ini artinya apa proses keluarnya kaum muslimin dari negara masing-masing apakah untuk mencari napkah apakah untuk mencari pendidikan atau yang lain itu masih kata kalah less facilitation from state from government ini yang perlu kita perbincangan dengan serius kita mendorong kepada semua negara muslim ini memperhatikan ini serius karena proses hijrah selama ini dalam konteks tradisi islam hijrahnya itu well coordinated kita gak bisa memilih hari ini kata kalah kenapa banyak teman-teman mohon maaf ya teman-teman migrant worker gitu ketika ke Arab Saudi itu rata-rata kemudian tidak ingin lewat jalur-jalur yang ofisial mereka kemudian mohon maaf masuknya lewat jalur-jalur yang tidak ofisial dengan menggunakan mohon maaf paspor untuk travel untuk kemudian bekerja karena justru yang kita tidak bisa memilih banyak diakui semakin menunjukkan bahwasannya ketika imigren kata kalah worker ini memilih yang namanya ilegal itu justru dianggap jauh lebih aman kan aneh pilihan-pilihan menjadi ilegal migrant ini bagi mereka dalam konteks study human security mereka jauh lebih mendapatkan keamanan lebih dibandingkan ketika mereka masuk ke satu negara menjadi legal migrant dianggap justru tidak aman kan aneh ini artinya ada kesalahan tata kelola dari negara-negara muslim ada kesalahan sangat serius yang ini kita harus perlu evaluasi artinya fasilitasi negara itu justru dianggap justru memberikan disfasilitasikan aneh ini sehingga mereka lebih memilih untuk tidak lewat jalur-jalur formal jadi kita tidak bisa bungkir ini ini fenomena yang emasnya terlalu kita pakai lebih jauh termasuk dalam konteks isu-isu ratifikasi konvensi ini penting karena ya mohon maaf Arab Saudi sebagai negara yang sebenarnya memiliki cita baik ya tapi kalau kita belajar tentang studi tentang kafalah studi Megan Morgan kafalah ini kan ujung-ujungnya jatuh kepada mohon maaf seferi karena kafalah ini justru memberikan otoritas yang lebih kuat itu kepada privat kepada agen jadi asumsi-asumsi hari ini kita gak bisa berumgir kenapa banyak para pekerja migran kita di jumlah tengah itu tidak kepingin jadi kata-kala mohon maaf legal migran itu khawatirnya malah akan menjadi bumerang bagi mereka jadi bumerang karena kafalah itu membuat kata-kala pemerintah di Timur Tengah terutama sudi di Saudi itu tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang mencampuri urusan kata-kala penduduk ini sudah menjadi otoritas dari masyarakat sehingga negara tidak boleh terlibat sehingga kemenari ini sedikah falah dalam pada pada umumnya itu justru katakalah perikatan perjanjian antara katakalah masyarakat dengan masyarakat itu dianggap jauh lebih nyaman dibandingkan perikatan yang melibatkan negara ini yang jadi 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 juga unik jika perlu kita mendorong adalah agar migran ini mendapatkan layanan yang lebih baik negara-negara muslim ini berbondong-bondong untuk meratifikasi perlindungan pengungsi sebagai bagian dari tanggung jawab kaum muslimin memandang muslim yang lainnya sebagai saudara karena hari ini kita tidak bisa pungkiri atas nama kepentingan nasional membuat solidaritas kita kepada muslim yang lain karena bidana sunlit kemudian jadi terbatas agar untuk bisa menghindari ini ya memang kita harus mendorong peran fasilitasi negara di negara-negara muslim itu harus lebih kuat salah satunya dalam pandangan saya negara-negara muslim ini harus segera bersedia memiliki goodwill untuk meratifikasi konvensi perhubungan konvensi Arab Saudi tidak mau meratifikasi Malaysia tidak mau meratifikasi Indonesia tidak meratifikasi tiga negara ini sebenarnya tiga negara yang berpengah andaikan saja tiga negara ini bersedia meratifikasi maka problem-problem kemanusiaan mereka dengan diaspora muslim itu akan bisa diatasi refugee-refuge akan bisa mendapatkan layanan yang lebih proporsional sehingga mungkin mereka akan lebih nyaman untuk mencari negara tujuannya itu di negara-negara muslim bukan hari ini kalau kita studi tentang diaspora muslim dari timur tengah ketika menjadi refugee rata-rata negara tujuannya itu kalau tidak Australia tidak Amerika Amerika Kanada negara-negara Eropa karena dianggap negara-negara Australia negara-negara Eropa Kanada Amerika ini sudah menerapkan kebijakan di undang-undang keimigrasiannya itu berbasis citizenship migration para refugee itu para migrant worker itu akan mendapatkan hak sebagaimana citizen tapi hari ini negara-negara muslim masih menerapkan kebijakan tentang keluarga negaraan tentang keimigrasian itu dengan pendekatan besar sekrutisasi migrasi datangnya orang asing ke satu negara ke wilayahnya itu dianggap sebagai faktor pengganggu bukan sebagai faktor yang mengintegrasi ini yang jadi masalah negara-negara muslim dalam pandangan saya ini harus segera mengubah tata kelola tentang perpindahan penduduk ini dengan menerapkan polisi yang berbasis yang memiliki paradigma citizenship yang ini sebenarnya sudah kita bisa ambil hikmahnya ketika mohon maaf teman-teman dari Madinah itu menyambut kedatangan para muhajirin itu sebagai sahabat sebagai kerabat yang harus ditolong dengan sebaik-baik pertolongan sehingga mereka diberi nama oleh Rasulullah oleh Allah dengan sebagai orang-orang ansur para penolong hari ini negara-negara muslim itu belum menjadi penolong bagi muslim lain ini perlu kita dorong yang kedua juga kita tidak bisa penggiri kita di tingkat publik dalam konteks multitrack diplomasi negara-negara harus semakin terlibat salah satunya harus meratifikasi perlindungan pengungsi di tingkat publik katakala diplomasi publik kita juga harus semakin memperkuat kapasitas karena katakala ketika kita melakukan pergian mohon maaf seperti ayat yang disitir oleh Ustaz Udi tadi kita harus memiliki perbekalan hari ini ketika kita berpergian itu rata-rata cuma bonek bonekat ketika kita tidak memiliki perbekalan yang memadai di tengah kita tidak bisa penggiri ketidakpastian kalau kita berpergian menghadapi ketidakpastian ada situasi yang tidak bisa kita kentul maka seorang yang memang menakukan pangtasi rufil ade ini memang harus memiliki perbekalan yang memadai sehingga ini akan bisa meminimalkan katakala mohon maaf sejumlah isu-isu yang tidak mengenakan ada lesson-in yang menarik katakala yang ini kita bisa lebih jauh diaspora muslim dari Aceh yang kemudian menetap di Madinah di Mekah kita tidak bisa penggiri setiap jamaah haji dari Aceh ketika musim haji itu rata-rata mendapatkan tambahan worth living cost sebesar katakala plus minus 1.500 rial atau setakat plus minus 6 juta itu dari siap dari diaspora Aceh yang ada di Mekah kalau bisa seperti itu kan luar biasa hari ini andekan saja mohon maaf banyak diaspora diaspora Indonesia itu bisa jadi katakala kalau diaspora diaspora Indonesia banyak di Mekah jangan-jangan besok katakala kita tidak perlu katakala menginap di hotel yang harganya mahal kalau hanya untuk umrah atas nama saudara diaspora itu akan bisa menolong kita hari ini katakala kita gak bisa pungkiri katakala asasi Islam ketika kita berpergian ketika safar itu kan konteknya akan menjadi tanggungan bagi muslim yang lainnya yang didatangi selama tiga hari ibaratnya kalau diaspora muslim Indonesia itu banyak di sana kemudian kita keliling aja tiga hari tinggal di rumah Ustaz Rudy tiga hari tinggal di rumah Ustaz Rizki Mawad bisa gratis seumpama hari ini mohon maaf ini yang kemudian saya teliti mohon maaf diaspora itu banyak sekali tapi tidak ada kepedulian baik oleh negara baik oleh lembaga-lembaga yang ngurusi tentang migran care untuk bicara tentang big data tidak tidak ada sistem informasi diaspora saya meneliti ini agak Spanyol itu tahu diri karena banyak diaspora Spanyol yang ada di Amerika Latif mereka memiliki sistem informasi diaspora Indonesia itu punya diaspora yang banyak sekali tidak ada sistem informasi diaspora yang ada hanya kartu diaspora itu saja diaspora Indonesia itu jumlahnya jutaan studi terakhir siapa yang bersedia mengisi kartu diaspora itu mohon maaf tidak ada yang namanya 100 ribu studi terakhir tahun 2017 itu yang bersedia mengisi kartu diaspora Indonesia orang Indonesia bersedia mengisi kartu diaspora tidak lebih dari 10 ribu ketika saya tanya sama Bu Baik karena lebih banyak tinggal di Taiwan daripada di Surabaya Bu Baik Apakah Ibu pernah mengisi kartu diaspora ketika dalam sebuah pertemuan di Aihid apa Pak Sur saya tidak pernah tahu itu bayangan orang yang tinggal di Taiwan bertahun-tahun sampai orang hais sekalian desain saya ketika dia saya juga tidak tahu kartu diaspora programnya seperti apa ini menunjukkan bahwasannya pemerintah bisa jadi hampir semua pemerintah di negara-negara muslim ini belum memiliki kartu diaspora saya melakukan searching di website saya ketemu sejumlah di Filipina sudah ada kemudian di Sepangg sudah ada Indonesia itu lima besar kartu diaspora tapi tidak memiliki sebuah sistem informasi diaspora ini sudah saya usulkan kepada Kemenlu sudah ketemu dengan Pak Dirjen perlindungan WNI ketika kemudian saya sampaikan saya sudah keliling ke Malaysia saya sudah keliling ke Hongkong dimana ada alumni-alumni yang kerja di Konjen itu ya Pak tapi posisinya ada di Kemenlu kita diskusi dengan Pak Aida Nugra itu posisinya ini belum jadi pikiran kita kalau nanti memang mau diusulkan nanti ini harus menunggu persetujuan dari minimal 6 dirjen Pak dan nanti akan saya hibahkan penelitian saya ini kan didanai sama dikti besok kalau jadi akan saya hibahkan seorang Kemenlu apakah mau dipakai atau enggak ya itu nanti tak persedia ini kan menunjukkan bahwasannya kita di kalangan arti kondisi sudah memberi aware untuk membantu tetapi dalam konteks polisi itu kan ada di ekskrutin hari ini saya masih menunggu kira-kira Kemenlu akan bersedia menerima hibah dari penelitian saya tentang sistem informasi diaspora jadi ketika kita diskusi di zoom dengan Pak 2 tahun yang lalu masih nanti kita berbicara lebih jauh itu komentar saya perlu negara terlibat jangan sampai negara menjadi akar masalah perlu diantara kita meningkatkan kapasitas sehingga kita bisa berkontribusi sama yang terakhir hari ini kita tinggal di era big data maka diaspora musim jumlah yang besar ini perlu dikelola dengan big data yang lebih baik terima kasih baik terima kasih Pak Suru Andenong atas jawabannya dan disini sudah ada dua penanya selanjutnya yang pertama kami persilahkan kepada Mas Kovit Ustadz Kovit untuk memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan dan yang kedua mungkin karena mengingat waktu nanti setelah Ustadz Kovit dilanjutkan oleh Mas Daniel Darwis dan ini Masya Allah Mas Daniel Darwis ini dosen di Jendrawasih di Papua berarti sekarang sudah hampir jam 12 malam ya tetapi mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini Allah baik kepada Mas Kovit kami silahkan bisa mendengar suara saya dengan jelas Mas Rizky Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Surwandono Kefahaluk Sehat-sehat J Alhamdulillah Mereka Tuhan Ustadz Saya tadi di jalan Ustadz sedang ada tamu jadi saya tidak mengikuti dari awal tentang apa yang dikonseptualisasi Ustadz Surwandono tentang diaspora kalau diaspora selama ini yang saya ingat dan saya amati terminologi ini kan biasanya melekat pada komunitas Yahudi secara singkat kan ini persebaran saja persebaran kaum muslim ini yang ada di seluruh dunia jadi risetnya Ustadz Surwandono ini kalau saya teringat pasca 35 tahun bukunya Abdul Hamid Abu Sulaiman yang fenomenal itu Ustadz Surwandono kalau kita bicara tentang metodologi karena minat kita sama Ustadz Surwandono 6 bicara metodologi Ustadz Surwandono dan pasca 35 tahun buku di 87 Abdul Hamid Abu Sulaiman disertasinya di Pennsylvania itu kan muncul 2022 ini bukunya Prof Nadia Mustafa Ustadz menarik sekali dan ini yang dibicarakan Ustadz Surwandono ini satu sisi tools metodologis yang direkomendasikan dan ingin bukan hanya direkomendasikan tetapi didakwakan oleh Prof Nadia saya kira di halaman 222 kalau punya bukunya Prof Nadia yaitu tentang tawaran level of analysis dalam konteks metodologi HI toolsnya yang kita lihat ada mungkin kalau Prof siapa Muhtar Mas'ud meringkas menjadi lima level of analysis nah ini kajiannya Prof Surwandono ini menarik bagi kita semua ini teman-teman saya kira banyak prajuritnya Mas Rudy Chandra sekarang ini di UNIDA yang gabung sekarang ini bagi mahasiswa ini mungkin menjadi tawaran yang membelalakkan mata kita bahwa sebetulnya tradisi epistemologi pencarian kebenaran dalam rumus metodologi HI Islam kalau tadi disingkat seperti itu oleh Mas Rudy Chandra itu ada satu level of analysis yang harusnya kita tidak luput yaitu level analisis umah begitu level analisis umah tadi obrolannya Ustaz Surwandono kan dari tadi ujung kanan ujung kiri atas bawah kan ngobrolin umah ini dan ini saya kira yang lost dalam kajian para Islamic scholars tentang hubungan internasional kemarin kita di grup itu ngobrol-ngobrol tentang masalah tarif umrah haji kemudian bagaimana orang Yahudi non-Muslim bisa masuk ke Makkah Madinah itu kan konser umah itu semuanya dan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan oleh negara-negara Islam tadi kan konsernya itu kan level umah mungkin nanti teman-teman bisa hunting bukunya Nadia Mustafa kalau enggak ada nanti saya kasihkan saya share bisa ya alaman 222 itu tentang level analisis umah mungkin Ustaz Surandona bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana operasionalisasi level analisis umah ini mungkin kalau dari tadi Ustaz Surandona sudah melakukan itu tetapi mungkin tidak secara spesifik memberikan tips memberikan clue-clue jalan bagaimana operasionalisasi level analisis umah ini jadi itu harus kita sadari saya kira dan memang kalau kita lihat dalam perspektif paradigmatik kita sudah mengenal English school yang juga berawal dari concern terhadap level analisis society ini saya kira bisa juga kita punya tawaran dari sisi level analisis umah untuk kita jadikan kekhasan di dalam epistemologi hubungan internasional dalam perspektif Islam begitu Ustaz Surwandono mungkin bisa diberikan komentar dan operasionalisasinya yang lebih dalam lagi Mungkin nunggu Ustaz Darwish atau langsung Ustaz Miski Mungkin kita langsung ke Ustaz Daniel Darwish terlebih dahulu ingat waktu jadi nanti Pak Surwandono bisa langsung menjawab atau menanggapi dua pertanggap silahkan Mas Daniel Terima kasih untuk kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang bisa bergabung di diskusi pada malam hari ini dan mungkin ini kesempatan pertama saya bisa bertatap maya dengan Pak Dokter Surwandono sudah biasa mendengar namanya tapi belum pernah melihat face-nya secara langsung di insyaallah saya apa namanya jadi yang jadi pertanyaan yang cukup menggelitik di kepala saya itu adalah aspek terminologi Pak seperti itu jadi di judul itu kan kita mengangkat ada terminologi hijrah dan ada diaspora seperti itu dan kalau kita melihat dari sisi aspek kesejarahan hijrah itu kan kaitannya dengan aktivitas perpindahan yang ada kaitannya dengan unsur dakwah seperti itu baik itu ke Habsyah ataupun ke Madinah Al-Munawarah seperti itu jadi rasul ingin mencari tempat baru yang sifatnya lebih kondusif untuk penyebaran dakwah Islam seperti itu nah ini jadi suatu hal yang apa namanya kontras ketika dihubungkan dengan diaspora itu sendiri karena apa namanya diaspora itu kan apa dari sisi motif itu banyak dan beragam seperti itu ada unsur apa bekerja ekonomi ada unsur pendidikan kemudian ada unsur apa migran seperti itu yang yang kadang tidak punya connecting dengan dakwah Islam mungkin kalau yang sekolah misalnya ke Malaysia atau kemana sambil sekolah juga bisa aktif di kegiatan kegiatan yang ada unsur dakwah Islam seperti itu tapi ini berbeda mungkin dengan konteks diaspora yang ada kaitannya dengan migran karena perpindahan disebabkan karena apa namanya bencana atau kekerasan dari rezim di tempat dia berada dalam konteks ini mencari perlindungan seperti itu dan aspek terminologi ini yang kemudian jadi hal yang apa mungkin perlu dilihat apakah memang diaspora itu hanya diangkat sebagai satu bentuk terminologi untuk bisa mendekatkan makna hijrah itu agar bisa masuk dalam konteks kajian HI seperti itu karena apa namanya hijrah itu kalau memang kalau kita lihat dari sisi sisi historisnya dan makna syarihnya itu erat kaitannya dengan aktivitas penyebaran dakwah Islam bukan karena traveling tadi jalan-jalan dan sebagainya seperti itu kemudian dari faktanya aktivitas hijrah itu juga sifatnya permanen seperti itu sebagaimana halnya Rasul ke Madinah itu tidak kembali lagi ke Mekah seperti itu kalau misalnya Pak Hasbi itu kuliah ke Malaysia kembali lagi ke Jogja seperti itu itu kan apa namanya hanya sekedar untuk kepentingan pendidikan seperti itu nah ini yang mungkin jadi satu hal yang ingin saya minta konfirmasi dengan Pak Suwarwan Dono karena kalau kita lihat dari sisi aspek terminologi asal hijrah itu yang akarnya Islam dan definisi syarihnya ketika disandingkan dengan diaspora itu punya suatu bentuk apa dasar landasan yang kemudian sepertinya agak sedikit berbeda seperti itu Pak nah apakah memang ini apa diangkat hanya karena ingin apa mendekatkan unsur kajian HI dengan hal yang ada kaitannya dengan Islam dan dianggap bahwa terminologi diaspora itulah yang kemudian dianggap bisa mewakili makna hijrah itu sendiri dalam Islam mungkin itu dari kami Pak terima kasih untuk kesempatannya dikembalikan ke Mas Rizki terima kasih Mas Daniel Darwis mungkin mengingat waktu yang tinggal sedikit lagi pada Pak Suwarwan Dono dipersilakan Zik ini pertanyaan berat-berat semua jadi insyaallah saya coba jawab semampu saya di Ustaz Covid sama Ustaz Derniata Rizki yang pertama untuk Ustaz Covid sesungguhnya kalau kita baca kubunya Pak Makhdar Masbud tentang kata-kala level of analysis sama analysis itu kan banyak mengkutip dari kubunya Pak Wimorgan gitu ya kita gak bisa pembirian dan namanya analysis itu bisa sampai kemudian sistem ini yang memang harus kita kelola lebih jauh karena hari ini ketika kita bicara keadasannya Patrick Morgan sistem itu kan ujung-ujungnya kita akan banyak bercerita tentang international crisis kita bicara tentang global governance kita gak bisa pungkiri terus terang muslim governance ini mohon maaf sedikit sekali kalaupun ada itu mohon maaf ya dua minggu yang lalu saya mencoba melakukan penelitian setelahnya tentang OIC OIC ini sebenarnya sebuah internal institution yang sebenarnya nanti mewakili aspek rumah kita gak bisa pungkiri sejarah kelahiran OIC ini luar biasa itu bisa membangun yang namanya internal social security ketika itu luar biasa tetapi hari ini kita gak bisa pungkiri memang OIC produktif menghasilkan resolusi produktif dikit-dikit buat resolusi dikit-dikit buat resolusi tapi ujung-ujungnya hanya menjadi OIC tidak dilaksanakan ya usul-usulnya yang mohon maaf kita hanya intakulu manataf alumni agaburamaktan insallai antakulu manataf kita gak pasti pungkiri OIC itu produktif membuat resolusi tetapi tidak ada yang namanya komplain pardon tidak ada yang namanya ya yuhalladina amanu awfu binu ukud itu gak ada ini kelemahan kita bersama sehingga ketika kita bicara tentang konsep umah itu hanya cenderung di awang-awang hanya di tingkat normatif sehingga kemudian hari ini kita gak bisa pungkiri Islamic solidarity itu kalau kita bicara tentang Islamic solidarity kita anggap yang paling apple to apple ada namanya olimpik olimpik ini kan universe ketika ada namanya olimpik muslim olimpik muslim itu olimpik muslim game kan ada olimpiada negara-negara muslim itu ternyata tidak apple to apple tidak ada solidaritas yang luar biasa sehingga gak bisa mendrive ini yang perlu kita kaji ternyata kata-kata ketika kita bicara umah mohon maaf itu tidak ada sinergi antara katakala kita bicara tentang analysis-nya dari apakah individu apakah itu dari masyarakat negara bangsa kemudian pengelompokan negara sampai ke sistem itu gak ada sinergi saya pernah mengalami sendiri ketika mohon maaf kita mau bantu kaum muslim di Mindanao hanya proskara teknis kemudian Muhammadiyah melakukan upaya serius untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada kaum di Mindanao karena pemerintah Indonesia lebih prefer untuk membantu teman-teman MLF maka kemudian begitu Muhammadiyah memfasualsi MLF ya napsi-napsi ya Muhammadiyah Muhammadiyah jalan sendiri pemerintah juga jalan sendiri itu yang percaya ini yang kemudian jadi aduh kalau kayak gini kan ribet yang agak tentang best practices adalah ketika pada kasus bantuan kaum masyarakat Indonesia kepada masyarakat rohingya nah itu ada simultanisme bantuan Indonesia masyarakat Indonesia itu jauh lepat jauh lebih cepat kemudian sampai ke rohingya karena fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah sudah bersegur bahwa ini sudah ada donasi luar biasa dari aliansi kemanusiaan untuk rohingya ketika itu bisa segera disampaikan karena kalau menunggu dana dari pemerintah kan lama ada proses birokrasi yang diserahkan sama bulan nomas sudi itu pertama kali kan dana-dana yang dikumpulkan dari aliansi kemanusiaan ini ada simultanisme tapi banyak hal yang belum simultan ini perlu jadi PR kita jadi memang kita perlu merevitalisasi sejumlah internasional institution agar kemudian internasional rezim itu bisa efektif kita tidak hanya menjadi antakulu malatah balu karena dalam ayat ini kan yang diseru itu mohon maaf bukan orang-orang ini kan berarti Allah itu memang sedang memerintahkan banyak orang-orang beriman itu ternyata mohon maaf hanya bisa berbicara tapi gak bisa ngelakonnya orang Jawa mengatakan jargoni bisa ujar bisa ngelakon ini kan masalah ini perlu serius untuk dikelola agar kita benar-benar menjadi dalam bahasnya Ustadz Pabri tadi bisa-bisa menjadi toiroumah benar-benar ada simultanisme dalam bahasnya Ustadz Pabri itu ada multi-perhidu meski dari unsur individu sampai unsur masyarakat sampai unsur negara sampai unsur kata-kala negara bangsa kelompokan negara sampai ke internasional institusi untuk Ustadz Pabri mudah-mudahan bisa menambah sedikit Ustadz Pabri mohon maaf kalau belum di satu untuk Ustadz Darwis jadi sebenarnya studi diaspora itu sebagai sebuah studi yang dari Ustadz kemudian ketika saya melakukan proses makna sederhana dari diaspora itu adalah proses penyebaran yang biasanya penyebaran itu ada yang namanya penyebaran yang tidak berordinasi yang hari ini kemudian dikenal dengan islah ter-diaspora Yahudi itu ter-diaspora kemana-mana jadi ibaratnya dalam bahasa orang Jawa itu kabur kanginan orang-orang yang kabur kanginan orang-orang yang kepergian itu tanpa tahu wah jadi ibaratnya diaspora Yahudi itu ketika orang-orang Yahudi terusir dari timur tengah itu pergi kemana-mana itu tidak will coordinate ibaratnya seperti ini hari ini sudah mulai ada upaya diaspora itu untuk dikoordinasi ketika kemudian saya meladak di Quran kita tidak bisa pungkiri ada terminologi hijrah itu memang kita sebut well-coordinated ibaratnya well-coordinated seperti ketika Rasulullah mengirim kelompok-kelompok ke Habsyah tadi sama ke Madin itu well-coordinated tapi ketika kita melacak sejumlah ayat-ayat yang lain seumama surat ajum'ah itu kan juga proses untuk ini proses yang sifatnya kata-kala sangat umum dimana kemudian jadi aspeknya sangat individual kita tidak bisa pungkiri dalam surat al-Rahman yang juga menggunakan diksi tentang safar ataupun dalam surat yang tadi saya sampaikan yang berserita katakan Muhammad ini kan juga proses yang tidak berkoordinasi hari ini kita harus bicara itu diaspora yang lebih berkoordinasi tidak sekedar bepergian seperti istilah saya sebut orang Jawa kaburkan berpergian tanpa arah kita harus mengubah diaspora itu dalam konteks dalam makna hijrah saya sedang mengembangkan teori hijrah hari ini untuk kita bicara tentang sistematik migration karena hari ini migration itu belum sistematik sehingga negara tidak banyak terlibat undang-undang kita itu tentang konteks migrasi itu undang-undang jadul undang-undang yang belum perlu perlindungan kepada warga negara termasuk orang lain masih sangat kata-kala basisnya itu ya national interest sehingga kemudian hari ini alasannya kenapa kita belum ratifikasi nanti kita kebanjiran pengungsi kalau kebanjiran pengungsi abadian kita jangan-jangan tidak mampu sedangkan kita mengirim orang yang jumlah sangat banyak yang rentan untuk didiskriminasi sehingga saya mengusulkan tiruh hijrah ini untuk bicara Rasulullah ketika menyusun gagasan hijrah maki sama hijrah madani itu karena sistematik migration sebagai sebuah manageable migration hari ini diaspora itu masih dalam istilah yang otentik diaspora itu kabur kangenan tadi berpergian tanpa arah tanpa dikoordinasi urib ya alhamdulillah mati ya pieman orang jawa ini harus kita ubah semua orang berpergian itu ayat tentang proses haji ini kan proses berpergian yang terukur jangan sampai ketika kita melakukan proses hijrah itu tidak terukur negara ini harus terlibat lebih jauh biar orang berpergian itu terukur sehingga hasilnya juga bisa maksimal ingatkan ustadz sehingga ini memang ini pemaknaan secara umum saya sedang mencoba menyusun teori hijrah untuk menawarkan perspektif katakalah teori migrasi yang hari ini banyak didominasi oleh perspektif perspektif barat dengan kita mengadopsi tentang sistematik migrasinya Rasulullah yang kita kenal dengan konsep hijrah itu sekatkan ustadz terwis waduh baik jazak wukherun pada ustadz surwandono yang telah memberikan tanggapan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di dalam forum kemudian mengingat waktu sudah tepat menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat maka dengan demikian diskusi pada malam hari ini Insiera Night Lecture seri pertama bisa kita sudahi tentu saja kami dari pengurus Insiera mengucapkan jazak Allah khairan kepada dokter surwandono yang telah berbagi ilmunya pandangannya dan pemikirannya kepada kita semua di malam hari ini dan juga kami ucapkan jazak khairan kepada teman-teman yang telah bersedia untuk hadir di dalam forum ini terutama juga teman-teman mahasiswa yang juga sudah menyempatkan diri untuk hadir mudah-mudahan apa yang didiskusikan pada malam hari ini bisa memberikan masukan buat teman-teman atau inspirasi ketika hendak menulis artikel ataupun tugas-tugas maupun hingga skripsi nanti mungkin ada tambahan dari Mas Hasbi ya terakhir Mas Rizki Insya Allah mengingatkan bahwa acara ini adalah acara dua bulanan ya Mas Rizki dan apa namanya kita juga apa apa namanya menuangkan diri kita bukan hanya melalui diskusi ini tapi juga melalui website kita dan melalui jurnal Insya jadi silahkan teman-teman sekalian yang ingin berkontribusi sangat membuka Mas Rizki yang terlibat dalam forum ini khususnya para peneliti dan dosen yang ingin mengembangkan atau ingin ikut berjuang dalam mengembangkan Islam dalam hubungan internasional itu saja mungkin Mas Rizki terima kasih banyak dan Mas Rizki telah menghadirkan pada malam hari terima kasih kepada jazak Allah heran kepada Mas Haswi baik dan demikian saya selaku moderator mengakhiri kegiatan Insya Night Lecture seri pertama pada kesempatan malam hari ini semoga Allah Ta'ala senantiasa meridoi kita dalam aktivitas malam ini memudahkan kita dalam memahami ilmu sekaligus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sampai berjumpa di kegiatan Insya Night Lecture seri 2 yang insya Allah akan dilaksanakan 2 bulan dari sekarang mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kesalahan selama memimpin diskusi Insya Allah kita akan bertemu lagi dan kira-kira punchline terakhirnya apa nih Mas Hasbi Mas Kabit belum ada ya baik mungkin itu saja Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı 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 No Mano Altyazı Altyazı Altyazı